Intro Penyelenggara terpaksa menunda sesi kualifikasi balap F1 Powerboot atau F1 H2O yang diselenggarakan di Nanotoba, Baligir, Sumatera Utara, Sabtu 25 Februari 2023. Ombaknya terlalu tinggi, sesuai dengan aturan di Federasi Internasional untuk Powerbooting, maka untuk acara kualifikasi kita dipospon besok jam 8 pagi. Berdasarkan keterangan tertulis F1 H2O Danotoba, sesi kualifikasi dijadwal ulang menjadi Minggu, 26 Februari 2023 pagi waktu Indonesia Barat, atau sebelum lomba berlangsung pada sore harinya. Sesi kualifikasi F1 H2O Danotoba sejatinya dijadwalkan bergulir hari Sabtu, 25 Februari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 20 jet air juga telah diturunkan ke perairan Danotoba dan sempat mengitari lintasan beberapa menit. Namun angin mulai berembus kencang dari timur laut. Kondisi itu membuat race director Louis Ribeiro mengambil keputusan untuk menunda sesi kualifikasi demi keamanan pembalap. Kemudian kapal para pembalap kembali diangkat ke darat. Red flag telah dikibarkan di saat putaran pertama para pembalap merasa kesulitan. Salah satunya pembalap dari Kohenbross Racing terlihat air sampai masuk ke dalam perahubutnya. Dihawatirkan membahayakan para pembalap, maka sesi kualifikasi pun ditunda. Terlebih gelombang ombak setinggi 1 meter lebih untuk wilayah lintasan di areal Pelabuhan Mulia Raja. Untuk para penonton yang telah membeli tiket hari ini tidak akan kecewa. Pasalnya masih bisa menggunakan tiketnya untuk melihat sesi kualifikasi di jadwal berikutnya. Para peserta juga sempat melakukan sesi latihan bebas, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Dari 20 pembalap yang turun, Jonas Anderson dari tim Sweden menjadi yang tercepat, dengan waktu 59,90 detik pada lap ke-14. Catatan waktu tersebut meningkat dari sebelumnya, saat Anderson kali pertama merasakan perairan danau toba, yakni dengan waktu 1 menit 09,17 detik. Juara pertahan Saun Torente dari tim Abu Dhabi, membukukan waktu di angka 1 menit 00,12 detik pada lap 20. Torente mulai menguasai lintasan sepanjang 2,2 km ini, bila dibandingkan dengan kemarin dengan catatan waktu 1 menit 11,67 detik. Posisi ketiga pada latihan bebas F1 H2O danau toba hari ini, ditempati Marit Stromoy dari Stromoy Racing F1 H2O, yang melakukan 29 putaran dengan 1 menit 00,18 detik. Pebalap wanita satu-satunya itu tampil gemilang, padahal kemarin dia turun dalam sesi latihan bebas ekstra. Pebalap Stromoy Racing lainnya Bartek Marzalex berada di posisi keempat dengan 1 menit 00,48 detik. Pebalap tim Dubai Tani Alkemzi berada di posisi kelima dengan 1 menit 00,63 detik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!